Pemisah puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan badan jalan di kota Sukabumi diamankan sapo PP kota Sukabumi. Mereka yang melangkar langsung menjalani sidang tindang masuk kami sidang tindak pindah dari teringan atau tipiring. Dan hal itu untuk memberikan efek jerah kepada para PKL yang nekat perjualan di badan jalan. 30 pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan di kota Sukabumi diamankan petugas sapo PP kota Sukabumi. Para PKL yang melanggar langsung menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring di tempat dengan menghadirkan hakim tunggal dan pihak kejaksaan. Mereka melanggar aturan karena berjualan di atas trotoar di sejumlah ruas jalan di kota Sukabumi. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpo PP kota Sukabumi, Aja Sudrajat, mengatakan kegiatan ini akan dilakukan rutin setiap seminggu sekali. Penertiban dan sidang tipiring ini diharapkan memberikan efek jerah kepada para PKL untuk tidak berjualan di atas trotoar dan badan jalan.